Hai teman-teman selamat datang di AK Koi Channel saya Rian Kimmung salam kenal Pada kesempatan ini saya tertarik banget dengan dunia Koi makanya saya ingin membuat vlog untuk Koi ini Semoga bisa bermanfaat dan menjadi tambahan inspirasi buat kecinta Koi di Nusantara Dalam channel pertama ini saya akan membahas tentang kolam saya sendiri akan saya review Supaya bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semuanya yang akan mungkin mau bikin kolam Atau tahu tentang Koi itu seperti apa Baik itu dari konsepnya, konsep kolam itu sendiri, ruas kolamnya, perawatan kolamnya, filterisasi kolamnya Dan juga media-media serta peralatan pendukung pada kolam tersebut Sehingga air yang berada dalam kolam sangat sehat banget buat Koi Aku aja untuk kelamaan kita lihat kolam saya, let's go Konsep kolam saya minimalis art dengan perpaduan batu alam dan relief Koi 3 dimensi Pada dinding sampingnya Luas kolam 3,5 meter x 3,5 meter dengan kedalaman 1,5 meter Volume airnya kurang lebih 16 ton Bottom drain diffuser saya pasang di tengah menggunakan pipa 3 inch langsung masuk ke chamber 1 Skimmer saya gunakan pipa 2 inch dan ukuran overlapnya 4 inch Pada tutup filternya saya modif dengan jati acak agar terlihat lebih indah Tutup filter saya desain menggunakan engsel agar lebih mudah untuk membuka dan menutupnya saat melakukan pengurasan atau pembersihan pada media filter di dalamnya Dasar kayu saya lapisi dengan resin agar kayu tahan lama dan tidak mudah lapuk terkena uapan dari air filter Filterisasi pada chamber pertama saya isi brush matala Perpindahan air antar chamber menggunakan skat dengan sistem naik turun Pada chamber kedua saya isi jet mat dan bioblock Termasuk aerasinya juga agar membantu nitrifikasi filter biologis Chamber ketiga saya isi kristal bio, coldness dan oyster cell Pada chamber keempat area saya skat sebagian untuk bioball dan oyster cell Sisanya digunakan untuk pompa dan lampu UV Pompa yang saya gunakan untuk mensuplai aliran air terjun dan arus dasar pada kolam Pada bagi chamber air terjun saya isi momogi atas bawah Dan sirkulasi air pada kolam menggunakan pompa dengan kekuatan 16.000 liter per jam Posisi kolam kategori indoor dengan atap transparan tapi sinar matahari saat siang hari terasa sangat minim Jadi saya tambahkan lampu LED untuk tanning agar membantu menjaga warna dan pola ikan tetap cerah dan stabil Aerasi pada kolam saya menggunakan dua aerator Yang pertama jenis AC DC untuk cadangan listrik padam yang mensuplai di pusar kolam utama Yang kedua LP100 untuk mensuplai aerasi pada filter Aerasi pada kolam dapat diatur tekanan oksigennya sesuai dengan kebutuhan kita Apabila pengen tenang kita bisa mengecilkannya Dan apabila untuk sirkulasi kotoran ikan kita bisa membesarkannya Auto feeder Saya sebetulnya menggunakan produk dari kucing atau anjing Yang bisa dioperasikan dari smartphone dengan jaringan wifi Dan juga dilengkapi live camera untuk memonitoring ikan kita Atau saat terjadi loss atau jam pada alat auto feeder ini jika rusak Untuk perawatan air pada chamber pertama saya gunakan abate Agar mematikan jentik nyamuk dan kutu yang sering membuat ikan flashing Untuk backwash berada pada chamber kelima Pada setiap chambernya saya gunakan pipa 2 inch yang langsung masuk ke saluran pembuangan Kita bisa lihat ada 4 stop run dimana berurutan mulai dari chamber pertama, kedua, ketiga, dan keempat Kita coba backwash menggunakan alat bantuan dari T pipa Karena posisinya berada di bawah T pipa ini saya modifikasi sendiri ya Dengan kurang lebih kepanjangannya sekitar 1,7 meter Agar lebih memudahkan untuk melakukan backwash Jika ingin membuang air melalui chamber keempat Kita bisa menyalakan stop run pada pojok kirinya Yang diambil langsung dari pompa kolam Kita shortcut ke pembuangan Untuk stop kontak listrik peralatan kolam berada pada lubang backwash Yang kemudian disalurkan pada saklar on off di luar agar mudah terjangkau Dan satu saklar on off untuk pengaman pusat Jadwal backwash saya lakukan 1 kali sebulan kurang lebihnya Untuk penambahan air kolam saya masukkan ke dalam chamber 2 Agar air melewati filter terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kolam Beberapa koleksi ikan koi yang saya punya sudah mulai besar Untuk pakan saya menggunakan high silk, misuho, dan hero Untuk mereknya relatif ya Yang penting sesuai fungsinya Yaitu growth, weight germ, dan color Proporsi pakan yang saya berikan sehari bisa 4-5 kali Dengan berat kurang lebihnya 100-200 gram sekali pakan Untuk memberikan pakan saya sarankan sesuai dengan kekuatan filternya Mengolah kotoran ikan Agar amonia yang dihasilkan oleh kotoran ikan Bisa lebih terjaga sesuai dengan kemampuan filternya Itu tadi review dari kolam saya Sudah saya rawat selama 3 tahun ini Dari yang biasa banget dan sampai sekarang Sampai ganti tukang 3 kali juga Dimulai dari tukang biasa sampai akhirnya menyerah Dan ke tukang spesialis kolam koi Pada intinya Pelihara koi harus sabar Jangan terlalu bernaku Untuk menambahkan baru Mulai dari level yang paling bawah Dan proses itulah nanti yang akan kita Jadikan sebagai dasar pengalaman kita Untuk naik ke step-step dan ke level Terimakasih Yang udah nampir dan udah nonton Jangan lupa like, share dan subscribe Kalau mau nanya-nanya Silahkan ketik di komen bawah Akan saya bales semampu saya dan segisa saya Terimakasih Salam RK Koi Channel Selamat menambahkan Jangan lupa like, share dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sentai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati